Halo, selamat berjumpa dengan saya Vanovian. Kali ini kita membahas website rental mobil. Kita akan membuat website rental mobil menggunakan dv dan layout sampel dari dv. Oke, kita buat dulu. Di sini ada new page atau kita bisa menggunakan dashboard. Di sini juga ada. Nah, di dashboard ini kita bisa menggunakan page terus add new. Tergantung teman-teman mau yang seperti apa gitu. Di sini ada comment, kita ambilkan. Terus selanjutnya adalah kita menggunakan page ini atau add new ini. Langsung ya, kita menggunakan page yang sudah ada. Add new. Terus kita kasih nama halaman pertamanya yaitu beranda atau home. Langsung kita publish saja. Di sini, page attribute-nya default template atau blank page. Kalau blank page ini biasanya untuk landing page ya. exceptnya kita bisa isi untuk apa namanya SEO dan social media. Kalau kita share nanti tulisannya itu ada di sini. Misalkan rental mobil, blablabla. Fitur image juga kita bisa menggunakan kalau kita share ke media sosial. Jadi bukan gambarnya book atau icon book atau lainnya. Tapi gambar yang sesuai dengan kita inginkan. .navigation tidak usah di off saja karena saya sendiri tidak suka untuk ini ya. .navigation-nya. Oke. Next. Kita publish dulu. Nah, ini kan halaman beranda ini gimana caranya ada di halaman depan. Karena kalau kita lihat. Nah, kalau kita lihat itu kan masih ada di halaman home yang sebelumnya buat tutorial mengenai kolom dan row dari divitem ini. Oke, kita udah save. Selanjutnya kita langsung arahkan ke setting, reading. Kita ganti dengan beranda. Save change. Oke. Kita coba di refresh. Nah, kita nanti ada masuk ke halaman seperti ini. Oke, kita bisa all page atau kita bisa menggunakan enable visual builder ini yang ada di berandanya. Kayaknya ini beranda belum ada. Teman-teman bisa kita kosongkan dulu ya menunya. Hanya beranda aja dulu. Ini saya... Teman-teman bisa delete atau teman-teman bisa buat baru. Create new menu. Di sini bisa dibikin rental mobil ya. Karena nanti saya akan buat beberapa halaman yang berbeda untuk rental mobil dan untuk tutorial lainnya. Main menu. Select. Ini... Jadi kosong ya. Kalau kita di refresh. Nah, jadi kayak gini nih. Semuanya ada. Oke. Sekarang kita ke... Primary menu yang ini. Karena ini belum ada, jadi semuanya muncul. Jadi semua... Semua menu otomatis muncul. Oke, kita beranda aja. Add new. Nah. Kita save. Next. Kita refresh dulu. Oke. Sekarang mudah. Normal ya. Ada beranda aja. Sekarang kita buat enable visual builder-nya dulu. Atau kita bisa menggunakan di halaman... Alpads. Beranda ini. Kita bisa edit with TV. Oke. Sekarang kita udah masuk ke area... Tampilan yang baru. Ada pilihan. Start building ini. Kita custom dari awal. Kita bikin website dari awal. Sorry. Tampilan dari awal. Choose pre-made layout. Berarti... Memilih beberapa layout yang tersedia di TV dan di... Website kita yang udah jadi. Atau choose page. Berarti website hanya layout yang... Sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita browse layout. Nah. Di sini ada your existing page. Your save layout. Jadi layout yang sudah kita save. Karena ini kita akan membahas mengenai... Website rental mobil. Kita scroll. Kita cari yang cocok sekali dengan rental mobil. Next. 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 Semua ada. Untuk wedding planner. Purchase of graphic card. Berarti ini untuk dealer. Dealer mobil. Nah. Ini car rental. Teman-teman bisa pilih aja sih sebenarnya. Yang model kayak gini ada. Adat. Adat service. Sesuai dengan selera. Oke ya. Next. Kita masuk ke car rental ini. Nah. Untuk teman-teman yang ingin lihat demonya. Kita view live demo. Nanti seperti ini. Kita tampil listingnya seperti apa. Kontaknya seperti apa. Landing page-nya seperti apa. Sampai ke bentuk layout mengenai listingnya. Nah. Ini listing. Jadi listing menyesuaikan misalkan rental mobil Avanza dan lain-lain. Ini. Oke. Saya menggunakan layout untuk awalnya. Kita pilih yang home. Replace existing content berarti. Apa yang kita buat di. Apa yang kita buat layout sebelumnya. Artinya di halaman yang berada ini. Misalkan sudah ada. Jadi kalau replace berarti. Semuanya terhapus. Diganti dengan yang baru. Dengan layout ini. Yang ini masih kosong. Kita langsung disis layout. Oke. Remaining 1 minute. Sekarang sudah sukses. Sequence. Kita tunggu. Tunggu. Jangan di refresh. Apapun. Oke. Dalam bagian ini. Kalau kita mengaktifkan. Enable visual builder. Di sini akan ada beberapa. Menu ya. Ini bisa di close. Bisa di close. Atau ini bisa di aktifkan. Kalau kita pengen ngecek. Oh ini tampilan. Untuk tabnya. Seperti ini. Sorry. Nah. Untuk tampilan tab seperti ini. Misalkan. Terus untuk tampilan. Phone-nya. Seperti ini. Mobile phone. Nah. Ini untuk tampilan desktop. Selanjutnya. Yang kita lakukan adalah. Misalkan. Di sini kita ganti. Dengan tulisan. Kita bisa. Ganti tulisan. Kita langsung. Klik dua kali. Akan. Terselek semua. Atau. Kita taruh dulu. Kursornya. Antara ini ya. Di antara ini. Nanti akan muncul. Modul setting. Seperti ini. Kita klik. Modul setting. Nah. Kita bisa. Ganti dengan. Pulisan bahasa Indonesia. Pental mobil. Pental mobil. Pental mobil Indonesia. Di enter. Ini. Teman-teman bisa di klik. Tahan. Di drag. Kayak gini. Seperti ini. Untuk. Ini. Kita perhatikan. Ini heading one. Dan ini juga heading one. Heading satu. Kita bisa. Ganti fontnya. Di sini. Textnya. Ini rata tengah. Rata kiri. Text size-nya. Kita bisa. Kalau text size. Tidak berpengaruh. Karena ini adalah heading. Jadi kita. Yang harus kita. Edit adalah heading text. Bedanya light sama dark. Nanti. Terlihat. Tuh. Kalau light kayak gini. Putih biasanya. Nah ini heading one. Heading one. Kita bisa ganti hurufnya. Menjadi. Huruf. Apa ya. Poppins biasanya yang. Seperti ini. Kita bisa menggunakan rata tengah juga. Sama. Heading text color. Terus. Tablet. Nah kalau tablet. Misalkan. Mas. Tablet ini. Kegedean nih. Hurufnya. Kita bisa kecilin. Seperti ini. Bentuk fontnya. Oke lah. Segini. Gitu. Jadi. Enaknya TV itu ya. Seperti ini. Kita. Tidak perlu. Otak-atik. Macem-macem lagi. Gitu. Semuanya udah tersedia. Membentuk desktopnya. Lebarnya seperti apa. Tulisannya. Lensi pasinya. Dan lain-lainnya. Gitu. Oke. Save. Nah. Selanjutnya. Kita bisa edit yang ini. Tinggal kita klik saja. Post time reservation. Ini apa ini. Logo apa ini. Nah. 25% off. Post time reservation. Ah. Ini ada image icon. Sorry. Kalau kita delete. Itu. Tidak ada. Tidak muncul. Nah. Untuk besarnya ini. Di. Besarnya image icon. And icon. Kita bisa ganti warna juga. Kita bisa ganti warna. Terus kita bisa nambahkan circle-nya. Di left. Tengah. Atau yang lainnya. Soal. Icon size-nya. Bisa di perbesar. Di ini. Sesuaikan saja. Untuk ini. Untuk ini. 15% off. Kita bisa ganti. Di sini. Textnya. Titulnya apa. Ini namanya. Bulb setting ya. Kalau. Kita. Sorry. Sorry. Tadi. Saya sudah ganti warna. Biar teman-teman. Tidak bingung. Saya ganti warna tadi. Checklist ya. Ini ada. Ini ada istilahnya. Blob setting. Aduh. Pasalnya apa. Blob setting. Terus. Kalau kita mau nambahkan lagi. Di sini ada nama. Blob setting. Nah. Kita block setting ini. Kita delete dulu text-nya. Image icon-nya. Kalau kita use icon. Kita tambahkan icon. Ini aja dulu. Oke. Semuanya sudah. Sekarang desainnya. Image icon-nya. Posisinya dimana. Warnanya putih. Ke dalam. Image icon-nya. Posisinya di kiri. Nah. Nanti seperti ini. Bersama-sama bisa nyoba ya. Untuk. Hal-hal seperti ini. Oke. Selanjutnya. Untuk delete. Tinggal delete aja. Di sini ada gambar sampah. Redim ini. Button setting. Kalau kita tambahkan. Sama. Sebenarnya. Kita cari. Kita cari di modulnya. Di sini ada. Button. Button. Buttonnya button. Button mungkin ya. Di sini ada. Ogel. Button. Posisinya kurang. Oke. Next. Ini adalah form. Formnya. Contact form setting. Nanti teman-teman bisa. Bisa lihat di. Contact form-nya. Nah. Di sini contact form setting. Enaknya di sini adalah. Kita bisa menentukan sendiri. Title text-nya. Terus email-nya. Email-nya dari mana. Nah. Itu dia. Dari direct. Kalau udah order. Direct kemana. Kita bisa bikin halaman baru. Untuk direct-nya. Ada field itu. Kita gak bisa ganti-ganti. Wana field-nya. Kuning. Putih. Dan lain-lain. Next. Title text. Terus yang lain-lain. Filter tanpa form. Kalau kita butuh box shadow. Box shadow. Nah. Nanti. Kita tampil lagi. Tuh. Wih. Seru ya. Manup sekali ini. Tem. Bisa kita. Gunakan custom CSS. Kalau yang mengerti. Paham. Mengenai CSS. Codingan-codingan. Itu bisa. Elemennya. Misalkan soft capture. Ada capture-nya. Dari kemana. Mengelinkan kemana. Modulnya. Rasanya ini. Tidak. Tidak perlu. Untuk. Home. Dan ya. Kita harus isi dulu. Dari mana. Sumbernya. Oh. Sorry. Pengiriman emailnya. Dari mana. Oke ya. Langsung kita close. Kita save. Kita save. Nah. Nah disini ada pick update. Sini ada. Jadi kalau kita. Kalau kita klik. Per. Per form ini. Kita akan mendapatkan menu yang baru. Desain ini. Berarti miliknya. Field setting yang kita. Pilih tadi. Gitu. Sini ada layout. Make full. Nah. Ini kalau full. Kalau tidak. Oke ya. Kita checklist. Kita save. Ini request now. Nanti ada tombolnya. Dan nanti akan direct. Sesuai dengan. Yang teman-teman. Ingin kan. Mengarahkan ke. Halaman. Sukses. Halaman. Terima kasih. Atau apa. Gitu. Teman-teman bisa buat sendiri. Background. Ini mengenai background. Backgroundnya. Kita bisa ubah disini. Jadi. Kalau kita. Ada di kolom. Sebesar ini. Kolom yang sebesar ini. Ini adalah backgroundnya. Kalau kita akan menambahkan background. Hanya untuk. Satu row ini. Itu. Berbeda nanti. Anggap kita kasih. Backgroundnya ada warna ya. Kalau kita kasih backgroundnya. Hanya. Hanya sekitar sini aja. Sekitar. Row yang kita select aja. Nah. Ini untuk background keseluruhan. Itu. Kita bisa cari disini. Nah. Kalau bentuknya. Use Parallax. Nanti kita lakukan. Ini. Parallax. Effect. Oke. Tidak usah pakai Parallax. Nge-repeat. Ini desain. Layout. Segala macemnya. Show inner shadow. Atau yang lain-lain ya. Mas. Ini kuning ngapain. Oke. Kuning kita adalah divider-nya. Karena ini. Kalau ini. Di bawah. Kita bisa dirubah nih. Bentuknya. Kita bisa dirubah. Kita bisa. Luar-luar warna kuning. Bentuknya. Kita bisa dirubah lagi. Seperti ini. Nah. Masih banyak lagi. Yang kita bisa. Bisa setting-setting. Tuh. Super banyak. Artinya. Slider fit-nya. Ini bisa di depan gambar. Sorry. Atau di belakang. Objek gambar. Objek teks atau gambar. Seperti ini. Seperti ini. Atau lain-lain ya. Sesuaikan dengan selera dan keinginan. Teman-teman. Oke. Kita. Save change. Jangan lupa. Selanjutnya di bawah. Kita bisa. Redim ini. Kita bisa menggunakan. Apa ya. Semacam. Kita bisa ganti deh. Bukan redim deh. Harga misalkan. Kita ganti. Rp350.000 per hari. Rp350.000 per hari. Disininya. Harga mulai. Harga mulai. Ya. Atau dibalik disini. Harga mulai. Bisa di. Lepalik lah. Sudulnya. Atau. Ininya. Sintimnya. Atau kita bisa diganti dengan. Istilahnya. Tuping sekarang. Ini kan tombol ya. Dengan tombol. Disini ada desain. Kita lihat. Oh. Tombolnya berbeda. Sorry. Bukan disini. Disini hanya untuk. Setting-setting warna-warna. Dari area ini ya. Untuk tombol kita bisa ganti. Booking. No. Linknya kita menggunakan Whatsapp. Kalau kita menggunakan Whatsapp. Whatsapp. P.A. Dot. Mi. Jaris miring. 620812. Misalkan seperti itu. Jadi kita akan mengarahkan ke Whatsapp. Ini call. Sama. Caranya. Kalau mau edit. Tinggal klik ini. Kita edit. Lain-lainnya. Ini bisa kita. Untuk call. Biasanya langsung aja. Seperti ini ya. Plus. Sorry. Linknya. Sorry. Linknya itu. Call. titik 2. 0. 08. Sekian-sekian-sekian. Atau. Sesuaikan aja. Reservasi online. Kalau teman-teman diganti. Tidak usah menggunakan. Reservasi online. Kita bisa menggunakan. Logo atau kalimat lain ya. Ke bawah. Nah. Disini kan udah ada. Yang namanya. Sample mobil. Lebaratnya. Kalau di. Marketplace itu. Fitur ya. Fitur itemnya. Fitur itemnya. Untuk gambar mobil. Lalu-lalu bisa ganti. Klik disini. Terus kita cari. Mobilnya disini. Misalkan. Di area apa. Nanti ada. Mobil Avanza. Dan lain-lain. Lalu bisa ganti disini. Oke. Saya coba dulu ya. Kita akan langsung mengganti gambar mobilnya tersebut menggunakan gambar mobil yang ada di Indonesia. Kemudian udah masuk. Partisnya. Oke. di sini ada grafik ini ada grafik ini ada mobil nih kita cari yang apaan ini belum saya edit background masih putih yes misalnya ini ya ganti terus kita ganti nih di sini ke rental Avanza kontrol Z jika terjadi kesalahan Avanza Toyota Avanza starting 300k per hari jangan gak lah ya biasanya orang gak ngerti 300.000 per hari selanjutnya kita bisa setting yang ininya ini satu book sorry satu book ini beda-beda ada tiga kita bisa tambahkan nah ini tipe MPV bukan ya MPV MPV kalau gak salah terus image icon nya kita bisa ganti kendaraan mobil kalau ada kalau tidak ada kita bisa ganti opsi lainnya transmisi terus ini ada istilahnya adalah logel settingnya ya kalau kita klik ini nanti ada teman-teman terus seperti ini mode detail kita bisa ganti harga sudah termasuk dengan supir harga tidak termasuk biasanya kalau orang-orang tahu harga tidak termasuk bensin bensin terus supir tol dan lain-lain kapasitas oh udah ada ya kapasitas kita ganti dengan cocok sekali untuk kukur terlaluan keluarga kantor dan lain-lain misalnya ini sih next baru reserve null nya kita bisa ganti reserve null password null klik to whatsapp misalnya link whatsapp nya yaitu https wa.me jadis miring 62 ingat ya 62 maksud kasih plus 08 sekian-sekian oke itu udah misalnya teman-teman mau saya mau menampilkan 6 6 mobil untuk fiturnya karena saya mempromosikan 6 mobil di depan terus saya copy ini klik copy nanti ada ada di bawahnya ada lagi terus disini kan dia saya saya nyebutin sampai bingung tipe rental mobil tipe rental lainnya tipe mobil lainnya nah nanti ini diarahkan ke halaman karena halaman yang belum saya buat belum kita buat jadi kita kosongkan dulu nanti jangan lupa di edit tulang nah ini teman-teman seperti biasa kita bisa edit dari sini kita teman-teman bisa di edit semua nah ini background bisa diganti semuanya ya gampang ya gampang sel kali langsung di save langsung di save oke langsung exit visual user udah jadi guys misalnya selanjutnya mas aduh mas lagi selanjutnya ya kita new page kita new page terus kita hitro mobil ini lagi ini akan save akan save secara otomatis nah disini kita cari mobil yang tadi atau kita bisa menggunakan halaman-halaman tadi yang temen-temen bagus ya tapi yang ini rental mobil ya udah cukup satu layout ini sebenarnya kita bisa berubah-rubah mengenai warna, tampilan, dan lain-lain karena ini sindicat jadi tidak, saya bahas semuanya kalau ini bagusnya untuk satu post nah ini aja nanti disini ada beberapa rental mobil lainnya oke oke sama sama ya caranya sama banget caranya disini kita tinggal terus aja kita apa namanya kalau ini kan ambilnya 2 ya 2 volume kalau mau kita bikin 3 volume gak apa-apa disini tinggal di sini kita bisa 3 volume nanti dibikin 3 volume ya iya mas oke ini kita buat klik lagi ke 2 volume itu deh jadi bisa ganti-ganti dan lain-lainnya langsung di publish oke next new page new page contact sorry about us tentang kami tentang kami use udah berapa menit ini saya agak panjang ya kita beli mail langsung freehand ini tentang kami use this layout langsung aja di publish oke langsung ini testimoni testimoni ini videonya untuk video untuk video temen-temen bisa upload menggunakan apa namanya youtube ya untuk bisa menggunakan youtube oke kita set set form url disini url youtube nya apa nanti akan muncul langsung di checklist oke publish aja nah ini ini adalah kalau saya biasanya kalau kayak gini saya bisa gunakan untuk untuk project di alaman project yaitu per alaman per apa namanya per judul per judul oke selanjutnya next kita ke project atau post berserah deh tapi saya menggunakan project karena bisa full width kering ada sidebar nya rental mobil sedan nah kita bisa buat kategori karena belum saya buat kategorinya add new ke sewa mobil biar agak beda add new kategori sewa mobil jangan fitur image nya sama di sedan sama aja oke ini itu sedan terus ekstrap nya jangan lupa atau mobil sedan blablabla langsung di build nya kita aktifkan lagi list 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 kita kalau mau edit sama ya semuanya sama tapi jangan lupa di sini semuanya sama kita bisa edit kita delete kalau tidak penting kita delete kita bisa tambahkan kalau yang mau disambahkan kolom dan rawnya langsung bagus saja compact sedan oke langsung new lagi project rental mobil Alphonse jangan lupa kategorinya di checklist kita pakai Avanza select terus sudah semua ya sudah semua sudah semua use tpbuilder tpbuilder browse layout seperti tadi atau your existing page jadi halaman yang sudah pernah kita buat nah halaman yang sudah kita buat kita bisa buat di sini atau beranda boleh lain jangan lupa gambarnya diganti Avanza mana kalau ini upload sudah ganti tulisannya saya bisa avansal di pilih as apa itu, terserah aja langsung kita publish oke, sekarang kita exit dulu, sekarang kita mengatur menu ini, karena ini baru satu beranda kita balik ke dashboard events, terus kita ke halaman menu menu oke, kita cerit dulu, gini menu page, oke lah tentang kami tipe mobil oke disini project belum ada, jadi kita bisa aktifkan disini project kategori disini ada project oke, disini ada project ini misalkan nah, disini tipe mobil kita harus misalkan project kategori kita bisa tuntukkan sama-sama mobilnya jadi, ada halaman tersendiri set menu oke, langsung disini nah, nanti kalau kita klik nah, nanti kalau kita klik rendah mobil avansal nah, kalau kita klik tipe mobilnya doang itu nanti akan mengerahkan kesini kalau sewa mobil tampilannya akan berbeda lagi seperti ini jadi, ini bisa disetting lagi nah, disini udah ada keterang dan lain-lain kalau ini tentang kami tadi ya tipe mobil oke untuk tipe mobil saya copy permalingan linknya saya copy selanjutnya adalah di beranda ada tombol yang memang harus mengarahkan ke tipe mobil langsung enable visual buildernya kita klikkan gampang ya edit editingnya gampang banget untuk tipe ini oke bawah kita ke bawah ke bawah ayo dong ya oke ada disini ada tipe mobil lainnya ya oke kita arahkan pusatnya ke sini linknya kita tambahkan jangan lupa diset kalau tidak diset wah kita kembali dua kali cuwi selanjutnya exit visual buildernya kita tes nah tipe mobil lainnya bang saya mau lihat berhasil berhasil oke ya biasanya untuk tipe-tipe rental mobil Fansa biasanya saya gunakan untuk teknik SEO ya jadi ini terpisah jadi teknik SEO dan terpisah oke ini cara buat website rental mobil yang sangat mudah banget teman-teman kalau ada pengen ada variasi lain-lainnya teman-teman bisa lihat di tutorialnya yang saya akan bahas kalau mengenai kolom ada budak variasi mungkin agak sedikit bingung nanti ada efek-efek dan lain-lainnya closing-nya teman-teman kalau mau template ini teman-teman bisa buka di website saya fanovian.com atau di deskripsi ini ada mengarahkan ke link landing page ke gifitem yang teman-teman inginkan download danya ada tapi tidak gratis tapi coba dulu kita lihat kalau di elegan saya kasih murah support jika ada teman pertanyaan saya akan bantu untuk menjawab apa yang teman-teman ragukan mengenai tem ini oke ya segini dulu terima kasih jangan lupa subscribe untuk informasi dan tutorialnya mengenai dv dari setting setting lainnya sampai jumpa di tutorial selanjutnya